Ya disini juga sangat jelas ya Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus Ini tidak harus yang di data atau masuk database BKN Karena pegawai BLUD itu masuk dalam pegawai tidak tetap kalau di daerah Mungkin kalau di pusat, di kemenkes, pegawai tetap non-PNS Jadi seharusnya pegawai BLUD juga ikut diangkat menjadi ASN jika rancangan undang-undang ini disahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali berkaitan dengan ASN atau aparatur sipil negara Jadi kemarin pada tanggal 15 Desember 2022 Ketua DPR RI Puan Maharani telah mengesahkan Ada sebanyak 39 RUU atau rancangan undang-undang Yang akan kembali dibahas pada tahun 2023 mendatang Atau dijadikan prolegnas, program legislasi nasional prioritas Yang kemungkinan akan disahkan di tahun 2023 Dan salah satu dari 39 RUU tersebut Ada RUU, rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara Kenapa hal ini menjadi menarik? Karena pada RUU tersebut ada pasal yang menyebutkan Bahwa honorer atau non-ASN bisa diangkat secara langsung menjadi ASN tanpa tes Hanya melalui persyaratan administratif Tetapi tentunya hal ini masih dibahas lagi nanti di tahun 2023 Dan semoga tidak ada perubahan terkait dengan pasal ini Dan semoga di tahun 2023 RUU ini bisa disahkan Dan akhirnya honorer atau non-ASN bisa diangkat secara langsung menjadi ASN Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya Dan kita akan coba bahas berkaitan dengan hal tersebut Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus Oke, bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kita mulai Jadi, inilah informasi terkait dengan Daftar 39 RUU Prolegnas Prioritas 2023 Dan salah satunya ini Nomor 2 ada rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara Dengan masuknya RUU ini ke dalam Prolegnas Prioritas di tahun 2023 Semoga di tahun 2023 Rancangan undang-undang ini bisa disahkan Sehingga, salah satu pasal yang mungkin sangat menguntungkan bagi tenaga honorer atau non-ASN Bisa nantinya diaplikasikan Dan ada berita menarik terkait dengan RUU tersebut Diberitakan oleh naikpangkat.com Judulnya, tenaga honorer pasti diangkat ASN 2023 Ditentukan oleh 4 hal ini sesuai RUU ASN Apa saja? Kita coba bacakan Setidaknya, ada 4 hal yang menjadi penentu tenaga honorer diangkat jadi aparatur sipil negara di tahun 2023 mendatang Permasalahan tenaga honorer memang sampai saat ini masih menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah Sampai saat ini, pemerintah masih terus berupaya untuk memberikan solusi terbaik bagi tenaga honorer Permasalahan tenaga honorer ini telah dibawa ke rapat kerja oleh Komisi 2 DPR RI Bersama Menpan IRB dan juga BKN yang dilaksanakan pada 21 November 2022 lalu Rapat kerja tersebut menjelaskan bahwa dalam pendataan tenaga honorer terdapat rekapitulasi masa kerja dan juga usia tenaga honorer Dua hal tersebut ikut masuk dalam pembahasan pada RUU ASN tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN RUU ASN ini juga menyampaikan bahwasannya ada 6 kategori tenaga honorer yang wajib diangkat menjadi ASN Yang termasuk dalam 6 kategori tersebut adalah pendidikan, kesehatan, administrasi, pelayanan publik, pertanian, dan penelitian Pada pasal 131 RUU ASN juga telah menyetujui untuk perpanjangan waktu pembahasan tentang RUU ini Ada pun terdapat 4 hal penentu yang harus diperhatikan oleh tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi ASN PNS Adalah sebagai berikut 1. Masa kerja yang paling lama 2. Batas usia pensiun 3. Bekerja pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pertanian, administrasi, serta pelayanan publik 4. Kelengkapan administrasi 4 hal di atas dapat menjadi penentu apakah tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah dapat diangkat menjadi ASN atau tidak Pemerintah melalui Menpan IRB saat ini memprioritaskan pada tenaga honorer guru, administrasi, serta tenaga kesehatan yang akan diangkat menjadi ASN P3K Selain itu, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS akan dilakukan secara bertahap paling lambat 3 tahun setelah ditetapkannya Undang-Undang ASN Selain itu, terdapat 6 kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS 1. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang fungsional 2. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang administratif 3. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang pendidikan 4. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang kesehatan 5. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang penelitian 6. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang pertanian Tentunya, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai PNS tanpa seleksi tes tetap mempertimbangkan berbagai aspek Di antaranya aspek masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat Bunyi pasal 131A ayat 5 Jika tidak bersedia diangkat menjadi PNS, para pegawai diharuskan untuk membuat surat ketidaksediaan diangkat Hal tersebut telah tercantum dalam revisi undang-undang ASN pasal 131A ayat 6 Sementara itu, revisi undang-undang ASN dalam pasal 131A ayat 1 menyebutkan tenaga honorer wajib diangkat menjadi PNS secara langsung Tentunya, tenaga honorer atau pegawai non-PNS yang sudah masuk ke dalam database PKN Akan memiliki peluang yang lebih besar untuk diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K Tenaga honorer yang tidak masuk dalam database PKN pada penataan non-PNS 2022 kecil kemungkinan untuk diangkat menjadi ASN Untuk hal ini, saya masih kurang setuju ya Karena untuk bidang kesehatan, BLUD tidak masuk dalam penataan non-ASN di tahun 2022 Dan saya rasa, seandainya para pegawai BLUD tidak ikut diangkat menjadi ASN Bagaimana gitu, karena menurut saya saat ini tenaga non-ASN untuk bidang kesehatan yang paling banyak adalah BLUD Tetapi kalau tidak ikut diangkat, wah saya kurang setuju untuk hal itu Meskipun pemerintah menyatakan pendataan bukan bertujuan untuk mengangkat non-ASN menjadi ASN Tetapi peluangnya tetap saja lebih besar Terlebih, rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN Memberikan peluang pengangkatan honorer menjadi PNS secara langsung Dalam draft revisi Undang-Undang ASN, terdapat satu pasal yang mengatur tentang pengangkatan honorer menjadi PNS secara langsung Pasal tersebut disisipkan diantara pasal 131 dan 132, yakni pasal 131A Pasal 131A ayat 1 menyebutkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus Dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun Sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 Ya disini juga sangat jelas ya Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus Ini tidak harus yang di data atau masuk database BKN, karena pegawai BLUD itu masuk dalam pegawai tidak tetap kalau di daerah Mungkin kalau di pusat, di kemenkes, pegawai tetap non-PNS Jadi seharusnya pegawai BLUD juga ikut diangkat menjadi ASN jika rancangan undang-undang ini disahkan Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 adalah sebagai berikut 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional Demikian informasi mengenai 4 hal penentu honorer diangkat ASN 2023 sesuai dengan RUU ASN Jadi itulah informasi atau berita berkaitan dengan rancangan undang-undang ASN yang akan kembali dibahas di tahun 2023 Dan semoga hal ini menjadi angin segar bagi para tenaga honorer atau non-ASN yang ingin diangkat menjadi ASN Jadi informasinya pada kesempatan kali ini mungkin cukup sekian Jika ada kesalahan saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih